Intro Kasus kejadian kematian mendadak secara serentak pada dunia perunggasan masih menjadi PR kita bersama. Beberapa disebabkan oleh agen penyakit Newcastle Disease Virus dan Avian Influenza. Program vaksinasi dan beberapa tindakan pencegahan telah dilakukan, tetapi penyebab masih terus bersikulasi di lapangan. Dalam rangka peningkatan percepatan dalam mengatasi masalah tersebut, perlu dilakukan pengujian laboratorium untuk membantu diagnosa suatu penyakit viral unggas yang tepat secara molekuler, yaitu dengan menggunakan metode PCR yang spesifik terhadap agen penyakit tertentu. Didukung dengan mengangkat topik yang tidak pernah padam, berasal dari lapangan, Padia Lab akan menyelenggarakan suatu kegiatan berupa workshop serial pengujian PCR untuk identifikasi Newcastle Disease Virus dan Avian Influenza. Newcastle Disease merupakan penyakit yang disebabkan oleh Newcastle Disease Virus NDV. NDV pada unggas yang paling dikenal yaitu pilek, seperti hidung berair dan tersumbat, mengorok, ekstremitas tampak lemas atau terpulai, sampai kepala miring atau tetelo. Pada unggas muda, nyakit ini dapat menyebabkan kematian dengan cepat. Sedangkan pada unggas dewasa, kematian biasanya terjadi 2-3 hari setelah hijau pertama kali terlihat. Flu burung atau Avian Influenza adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus influenza yang ditularkan oleh unggas. Penyakit flu burung yang ditularkan oleh virus Avian Influenza jenis H5N1. Seluruh unggas juga diketahui rentan terhadap infeksi Avian Influenza, walaupun beberapa spesies lebih tahan terhadap virus ini dibandingkan yang lain. Polimerase Gen Reaction PCR merupakan pengujian yang melibatkan reaksi secara berulang dengan tujuan untuk mengamplifikasi DNA atau materi genetik. Hal tersebut memungkinkan untuk menggunakan sampel uji yang jumlahnya sangat sedikit. Proses sebelum PCR dimulai, diawali dengan preparasi sampel. Sampel bisa berupa darah, swab, maupun organ. Dilanjutkan dengan proses ekstraksi RNA, di mana virus ND atau AI merupakan jenis genom virus RNA. Ekstraksi RNA merupakan proses memurnikan RNA dari sampel. Tujuan PCR salah satunya adalah untuk mengidentifikasi virus secara spesifik. Setelah RNA virus diisolasi dengan menggunakan metode ekstraksi RNA, akan dibalik transkripsinya, atau disebut juga dengan reverse transcription, menggunakan enzim reverse transcriptase. Dengan mengangkat isu yang tidak pernah padam, yaitu ND dan AI, maka workshop ini sangat berguna untuk para kolega dalam menegakkan diagnosa. Jadi, untuk sahabat BNF, jangan lupa untuk mengikuti workshop serial PCR ND dan AI. Sampai jumpa di pelatihan! Terima kasih telah menonton!